Banyak yang gagal saat mendaftar akun LTM PT untuk SBM PTN. Kira-kira kenapa ya? Dan masih bisa ikut SBM atau enggak ya? Langsung aja yuk kita bahas di video kali ini. Hai semuanya, balik lagi di Gaya Pembelian Channel. Siapa nih kemarin yang sempat terkendala saat membuat akun LTM PT? Nah ini kali ini kita bakal bahas ya seputar kendala-kendala kalian, masalah-masalah kalian. Karena ini enggak cuma satu atau dua orang aja ya kan yang ngerasain susahnya bikin akun LTM PT. Apalagi ini di masa UTBK atau SBM PTN ya. Jadi pendaftarnya juga lebih banyak daripada SBM PTN. Ya kan? Apalagi teman-teman yang mungkin udah gap year gitu ya, nunggu selama satu tahun. Terus ternyata pas daftar akun LTM PT-nya enggak bisa. Dan akhirnya ini bisa enggak sih ikutan SBM PTN? Oke kita langsung bahas aja dari akar permasalahannya nih teman-teman ya. Mulai dari masalah api pusdatin. Nah ini paling banyak ya teman-teman merasakan kendala atau masalahnya. Ini sebenarnya pas SBM PTN kemarin-kemarin ya teman-teman banyak juga yang mengalami kendala api pusdatin. Tapi sebenarnya kalau kendala yang ini bisa diselesaikan dengan teman-teman mencari sumber wifi gitu ya atau sinyalnya yang kuat. Karena api pusdatin ini asal mulanya tuh dari server yang down gitu. Jadi teman-teman harus refresh terus website-nya atau teman-teman bisa ganti device dan ganti browser. Nah itu sebenarnya udah bisa jadi solusinya sih teman-teman ya. Di beberapa kasus ini udah selesai gitu ya. Cuma mungkin kalau teman-teman masih ada kendala api pusdatin pada waktu itu karena banyak banget nih yang mengakses di jam yang sama. Jadi teman-teman tuh kurang mencoba lagi. Atau mungkin ke aku udah coba terus pagi, siang, sore, malam. Ya itu berarti ada beberapa kendala teknis juga gitu ya. Mungkin dari server di pusatnya lumayan berat gitu. Karena yang akses juga lebih banyak daripada SBM PTN. Terus masalah yang kedua nih teman-teman ada yang kemarin keluar katanya pagenya error gitu ya. Terus ada klik reg LTM PT dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya juga mirip-mirip sama api pusdatin. Ini bisa jadi karena webnya lagi error, servernya lagi down gitu ya. Jadi solusinya sama sebenarnya bisa diselesaikan. Yang kayak tadi ganti device atau ganti browser atau di refresh terus ya. Cuma emang masih ada juga yang belum bisa untuk simpan permanen pada akhirnya. Karena masalah innya masih ada aja gitu ya, keluar errornya gitu ya. Terus yang ketiga, nah kalau yang ketiga ini masalah data. Jadi ketika teman-teman daftar gitu ya, ini untuk yang gap year ya. Ketika daftar terus ternyata datanya tuh tidak valid atau tidak terdaftar gitu ya. Nah ini biasanya harus verifikasi lulusan dulu atau verval dulu ya teman-teman ya. Baru nanti bisa langsung daftar gitu di LTM PT. Tapi pun, nah ini kan harus diubah ya datanya gitu ya, di verval dulu. Nah kendala yang selanjutnya nih, di vervalnya ini teman-teman ya. Cuma nih teman-teman masalah selanjutnya ya, ketika teman-teman verval itu kan ada masa tunggu ya. Nah ternyata pas masa tunggu ini nggak kunjung disetujui. Jadi yang udah verval dari jauh-jauh hari sebelum deadline, belum juga gitu ya selesai masalahnya ya. Pas udah deadline akhirnya nggak bisa juga simpan permanen. Ternyata banyak juga gitu ya yang terkendala masalah ini gitu ya seputar pembuatan akun LTM PT untuk SDM PTN. Nah diperkirakan karena banyaknya siswa yang masih bermasalah sampai hari H, ini juga bakal jadi salah satu evaluasi sebenarnya buat kita semua sih teman-teman ya. dari mulai apakah kita yang telat deadline-nya atau maksudnya kita yang menunda-nunda untuk daftar atau emang dari pihak LTM PT dan servernya yang nggak kuat untuk menerima pendaftar yang cukup banyak gitu ya. Jadi ini bisa jadi evaluasi untuk kedepannya. Tapi teman-teman memang karena aturan tetap aturan gitu ya deadline-nya ini sampai tanggal 17 Maret kemarin, jadi otomatis untuk teman-teman yang belum simpan permanen ya yang nggak sempet gitu ya bahkan buka webnya aja nggak bisa kak gitu ya. Nah ini ya artinya teman-teman nggak terdaftar gitu ya di SBMPTN 2022. Jadi teman-teman nggak bisa mengikuti UTBK tahun 2022. Tapi ya kita sekarang berdoa aja kita yang menunggu kepastian dari LTM PT karena dari LTM PT juga belum mengeluarkan informasi resmi nih ya. Baik di website-nya, di Youtube-nya ataupun di IG-nya gitu. Jadi ini belum ada informasi resmi apakah teman-teman yang belum simpan permanen bisa diperpanjang mungkin ya atau gimana gitu ya. Ini belum ada kebijakannya. Tapi teman-teman berdoa aja terus ya semoga bisa diberikan jalan lagi. Kan lumayan ya kalau misalkan teman-teman harus menunggu lagi satu tahun ke depan untuk daftar SBMPTN. Jadi semoga diberikan yang terbaik buat kita semua. Oke? Jangan patah semangat teman-teman karena masih banyak juga jalur-jalur lain yang lagi dibuka sekarang ya. Ada jalur prestasi banyak banget ya teman-teman. Sebenernya bisa searching langsung di website PTN-nya atau teman-teman bisa juga cek di IG kita atau di TikTok kita gitu ya. Itu udah diinfokan apa aja sih jalur yang lagi buka sekarang. Terus juga ada jalur-jalur lain kayak jalur mandiri gitu ya yang mungkin nanti udah lumayan dibuka sekarang. Atau juga teman-teman pengen masuk yang jalur undangan seperti SNMPN atau SPAN 4TKIN. Ya itu juga jangan dilewatkan gitu kesempatannya ya. Jadi semoga teman-teman bisa dapet rezeki di jalur yang lain kalau memang di UTBK belum rezekinya. Oke? Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Daaah! Sub indo by broth3rmax